Halo Aquarius, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan April tahun 2022. Seperti biasa, readingan saya ini terbagi dua sesi ya. Akan saya mulai dari Aquarius yang couple, pertasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Aquarius yang single. Dan perlu saya himbaukan kepada diri kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oke, oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu guys. Karena bisa jadi, energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa. Kembali, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi. Atau sesuatu yang masih belum terjadi yang saya bacakan sehingga ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua di mana readingan yang baik-baik kita aminkan. Jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang kurang baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Atau sesuatu yang lebih baik kita aminkan. Ibu dua-dua. Thank you. Oke, bottom of the deck disini ada kartu nine of wands. Ya, nine of wands. Seperti biasa ini ada terbagi dua baris ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah ya. Ya, kalian cocokkan sendiri energi kalian ini lebih cocoknya untuk orang yang ada di atas atau untuk orang yang ada di barisan bawah guys. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas ya. Berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah. Dan begitu keluar dengan sebaliknya. Wah, ini agak negatif ya saya lihat ya energinya ya. Ada kartu nine of wands. Ini ada perasaan kayak terluka ya guys ya. Perasaan terluka, tersakiti kan. Sampai saya lihat ini kayak meninggalkan bekas ya. Kayak trauma. Dan salah satu pihak disini kayak trauma saya lihat ya. Sedangkan salah satu pihak lagi sepertinya kayak menyembunyikan aib ya. Menyembunyikan hasil perbuatannya dari pasangan dia. Oke. Wah ini, I'm sorry ya. Tapi belum tentu semuanya bisa resonate ya. Saya merasakan disini ya. Anggap saja kalau energi yang tidak resonate ini adalah jodhia Aquarius yang lain. Bukan Aquarius-nya kalian. Oke. Nine of wands. Ini ada jodhia Sagittarius. Oke. Dan kemudian orang yang ada di atas ada jodhia Aries Scorpio. Ada jodhia Cancer. Dan ada jodhia Two of Wands. Itu Aries ya. Orang yang ada di bawah ada jodhia Aquarius Energy kalian sendiri. Ada kartu Libra. Ada kartu Taurus ya. Untuk orang yang ada di atas. Power Moment ya. Saya melihat kayaknya orang yang ada di atas ini mengghosting orang yang ada di bawah. Dia meninggalkan orang yang ada di bawah ini untuk orang lain. Demi pasangan lain saya lihat ya. Karena Chariot ya. Dia meninggalkan hubungan dia. Mengakhiri hubungan ini secara mendadak tanpa permisi. Tanpa ada kabar. Dan Two of Wands. Dimana dia tinggalkan hubungan ini demi orang lain. Kayaknya ini orang lain ini berupa kayak selingkuhan. Sedangkan orang yang ada di bawah ini pasangan sah ya. Terlihat oleh saya. Makanya Nine of Wands ya. Hubungan dia bersama dengan si orang lain tersebut. Ini ibaratnya kayak hubungan tidak resmi. Atau hubungan yang tertutup ya. Non-official ya. Atau hubungan yang... Ya... Tidak bisa dipublikasikan lah. Semacam kayak gitu ya. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah. Kayaknya... Berat banget ya. Begitu di-ghosting oleh orang yang ada di atas. Begitu orang yang ada di atas ini pergi ya. Orang yang ada di bawah ini mengalami luka. Kesakitan yang sangat mendalam sekali. Tapi mau tidak mau orang... Orang yang ada di bawah ini mesti move on meskipun lima pentacles ya. Lima pentacles ini ibaratnya kayak gimana ya. Merasa kesepian ya. Atau merasa kayak... Wah sakitnya luar biasa lah ya. Bahkan tak tertahankan gitu kan. Saya lihat ini orang yang ada di bawah ini tragis banget ya. Sampai... Rasa sakit yang ditinggalkan itu kan. Kayak... Gimana ya bilangnya ya. Tak terlupakan lagi. Saya lihat ya. Oke. Triosur. Ini bukan luka biasa lagi. Luka akibat tikaman dari tiga pedang ini ya. Sampai... Saya merasakan beberapa orang yang ada di bawah ini... Sampai hampir gila. Hampir tertekan secara batin. Tertekan secara mental. Sampai hampir gila saya lihat. Ini orang yang ada di bawah ya. Tapi mau tidak mau... Di bulan April ini... Orang yang ada di bawah ini... Mesti move on. Mesti pergi. Kan. Perginya itu ya... Demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dan beberapa orang yang ada di bawah ini... Saya lihat sampai ya... Mencari dukungan, bantuan kek. Pergi ke psikolog kek kan. Oke. Sampai jatuh sakit lagi. Karena tertekan gitu kan. Tertekan secara mental kan. Sampai... Imunitas badan itu kan. Kayak gimana ya. Turun ya. Drop langsung ya. Oke. Akibat... Ini orang yang ada di atas ini... Kayaknya nggak benar. Saya lihat ya. Tapi untungnya... Energi... Energi... Aquarius ini ada... Di bagian bawah. Saya lihat. Kayaknya kalian yang tersakiti ya. Orang yang ada di atas ini... Kayaknya memang... Keterlaluan amat. Saya lihat ya. Bahkan untuk... Memutuskan hubungan dengan orang yang ada di bawah ini... Kayak nggak... Nggak dibilang-bilang kan. Tiba-tiba... Ya... Menemukan orang lain... Two of Wands ya. Menemukan selingkuhan lain gitu kan. Langsung ditinggalkan hubungan ini. Langsung main pergi aja. Tanpa meninggalkan kabar kan. Inilah Nine of Wands ya. Kalau misalnya untuk orang yang ada di bawah... Ini sempat mengalami trauma loh ya. Saya merasakan ini... Energi orang... Untuk orang yang ada di bawah ini... Sepertinya... Setelah mengalami kejadian kayak gini ya. Udah sangat sulit lagi... Untuk membuka diri kepada orang... Ibaratnya... Kepercayaan yang sudah dirusakkan... Hingga membuat orang yang ada di bawah ini... Sampai terluka trauma gitu kan. Sampai tidak bisa mempercayai orang lain lagi... Ke depannya saya lihat. Wah... Kelewakan banget ya. Oke. Dan... Saran pesan... Untuk Aquarius yang couple ya. A of Cups... Pieces ya. Untuk orang yang ada di atas... Ya. A of Cups ya. Ya. Setidaknya kalau sebelum pergi... Kalian disuruh lah ya. Selesaikan dulu masalah kalian... Dengan orang yang ada di bawah. Beri klarifikasi dulu kan. Pikirkan ya. Perasaan orang lain juga. Jangan main meninggalkan... Suatu hubungan ya. Dengan menelantarkan seseorang... Tanpa ada kejelasan ya guys ya. Takutnya nanti ujung-ujungnya kan. Karma nanti ya. Ujung-ujungnya itu kan. Malah dapat hidayah kalian ini. Kan. A of Cups ya. Nanti saya lihat... Potensi kalian ini... Orang yang ada di atas ya. Kedepannya ini... Kalian ini banyak masalah nantinya. Karena saya lihat... Perpisahan ini kan. Ya. Sepertinya masih belum kelar ya. Masih belum diselesaikan ya. Masalahnya sampai tuntas. Tapi salah seorang sudah main... Sudah langsung main pergi aja. Kan. Untuk orang yang ada di bawah... Ya. Healing itu memang penting ya. Healing itu memang penting kan. Meskipun membutuhkan proses... Ya. Mau tidak mau... Day of Cups ini menyarankan kepada kalian... Ada baiknya kalian... Tinggalkan masalah ini. Berusaha untuk ikhlaskan. Berusaha untuk legowo ya. Jangan melihat lagi ke belakang. Apa yang sudah terjadi di belakang... Anggap saja itu sudah lewat. Jadi pelajaran bagi diri kalian. Kalian disuruh... Ya carilah sesuatu yang baru... Yang jauh lebih solid ya guys ya. Oke. Jangan mengharapkan orang yang ada di atas ini... Datang membuat klarifikasi. Karena saya lihat ya. Ada katu Two of Wands. Untuk datang beri klarifikasi pun belum tentu dia mau. Nah kayak gitu. Oke. Langsung ya. Ikhlasin aja lah ya. Hubungan ini ya. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan... Untuk kalian Aquarius yang... Couple ya. Saya juga pusing juga kan. Lihat energi kayak gini kan. Oke. Sekarang kita masuk ke Aquarius yang single. Begini ya. Jadi Aquarius sengaja saya tidak taruh timestamp... Di readingan saya ini. Karena saya ingin kalian nonton... Kedua sesi video saya ini. Tapi kalau misalnya kalian ingin skip... Video readingan saya ini. Yaudah skip aja sendiri. Saya nggak bertanggung jawab apa-apa. Lagi pula timestamp itu... Hanya akan saya taruh di... See a card. Atau pilih kartu. Oke. Semoga kalian bisa mengerti ya. Heaven, God, and Universe, please. I'll ask a general love reading for Aquarius single. In period April 2022. Bagaimana kisah asmara percintaan jodhia Aquarius yang jomblo di periode bulan... April tahun 2022. Thank you. Four of Cups. Ini hampir mirip-mirip ya. Hampir kesenggol dengan energi... Yang couple juga ya. Oke. Ada A of Swords. Hangman. The Empress. Kemudian ada kartu Hierophant. Ada kartu... Three of Wands. Hmm. Ya, 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 ya. Saya udah ngerti ya, guys, ya. Jodhia yang terkait di sini ada jodhia Cancer, ada jodhia Gemini, ada jodhia Pisces, ada Taurus, dan Libra. Kemudian ada Taurus, dan ada jodhia Aries. Oke. Luka yang masih begitu membekas ya, saya lihat ya. Ada luka yang masih begitu membekas pada diri kalian. Four of Cups ya. Di mana kalian masih merenungi dan masih meratapi luka tersebut. Dan saya tidak tahu ya, apa yang terjadi pada diri kalian kemarin hingga sampai saat ini. Eh, of Swords. Kalian merasa ketakutan, merasa insecure. Untuk membuka hati pun kalian udah takut sekarang ya. Beberapa orang dari jodhia Aquarius, saya merasakan sampai kalian udah kehilangan rasa percaya kalian akan apa itu cinta. Ngerti kan? Kalian sudah bingung sendiri kan, Hangman ya. Kalian sudah tidak tahu mesti berbuat apa lagi. Kalian hanya ikutin saja alur kehidupan ini kan. Ibaratnya nikmati aja kehidupan ini ada kartu di Empress. Tambah kartu The Hangman kan. Saya lihat ini, kalian juga tidak memiliki usaha, tidak punya effort untuk melakukan healing juga saya lihat ya. Tidak punya effort melakukan usaha buat healing. Kalian hanya kayak Hangman ya, serahkan pada waktu yang berjalan. Semoga melalui waktu yang berjalan itu kan, luka hati kalian ini bisa sembuh. Tapi kenyataannya ya, luka hati kalian itu bukannya sembuh. Kayak gitu. Beberapa orang, jodhia Aquarius, saya lihat ya, kalian menyalurkan rasa sakit hati kalian kan. Rasa traumatik kalian tersebut. Melalui sholat kek, ibadah kek, sembahyang saya lihat. Mendekatkan diri kepada Tuhan kek kan. Sambil menunggu ya, three of ones ya. Sesuatu kayak mujizat itu apakah datang ya. Masih bisa datang ke dalam kehidupan kalian atau tidak. Oke, bentar ya guys ya. Saya pausekan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi saya ke kamar mandi bentar ya. Sesak pipis kan. Oke. Dan beberapa, tadi sampai mana ya, beberapa orang dari jodhia Aquarius, saya lihat di Empress ya. Memang tidak ada effort. Kalian hanya lebih cenderung kayak menunggu kan, menunggu berserah kepada waktu yang berjalan kan. Beberapa orang mungkin ya, dari jodhia Aquarius ya, kalian hanya ya memikirkan, fokus pada diri kalian sendiri. Oke. Fokus pada diri kalian sendiri, memberikan perhatian kalian pada keluarga kek. Saudara kek, keponakan, ayah ibu kek, orang tua kan. Beberapa orang ya mungkin ya, menggunakan ya material kalian kan, untuk membuat diri kalian itu nyaman. Tapi beberapa orang dari Aquarius saya lihat kan, kayaknya berusaha untuk mencari sebuah pencerahan ya. Dengan cara mendekatkan diri kepada agama. Meminta nasihat kepada orang-orang kan, gimana supaya kan, kalian ya, bisa menemukan solusi yang cocok kan, supaya kalian berani melangkah lagi ke luar kan. Saya lihat niat untuk mencari pasangan sih, ini ada cuman, niat tersebut kan, tidak kalian realisasikan, kalian ibaratnya lihat ya, hanya duduk diam diri aja kan. Kalau ditanya jodoh itu apakah ada di bulan April ya. Saya lihat ada orang yang menawarkan ya, perasaannya untuk diri kalian juga sih, cuman kalian tidak menggubris si orang tersebut. Kalian hanya ya, duduk kayak merenung gitu kan, oke. Melihat ke cawan-cawan atau cinta kalian yang sudah pergi, cinta kalian yang sudah lewat gitu kan. Oke, kalian masih kayak kebingungan, kayak menunggu, kayak kebingungan gitu kan, apa yang mesti saya lakukan kan. Memang yang kalian tunggu itu kan, mungkin kalian menunggu sebuah kejelasan ya, saya lihat ya. Sampai pada ujung-ujungnya ya, penantian juga yang kalian lakukan, lihat ya. Ini ada kartu Three of Wands ya. Ibaratnya nggak ada pergerakan dari kalian ini ya. Gimana kita bisa mendapatkan jodoh ya guys ya, kalau dari diri kita ini nggak ada effortnya sama sekali kan. Nggak ada kayak ya melakukan sesuatu lah ya. Karena untuk melakukan sesuatu pun kayaknya ini delapan pedang kalian takut. Mundur takut, maju juga takut kan. Mundur nggak bisa, maju juga nggak bisa. Nah, ibaratnya energi kalian ini kayak maju-mundur cantik ya kan guys. Oke. Niat untuk berkomitmen yang secara serius ada kartu The Hero Fund ini ada, saya lihat ya. Memang ada orang yang ingin menawarkan komitmen yang serius kepada diri kalian. Tapi saya lihat ya, kalian tidak meresponsi orang itu. Kalian hanya berdiam diri aja kan, lihatin orang tersebut kan. Orang itu datang, kemudian dia pergi lagi dari diri kalian kan. Oke. Tanpa kalian ada berusaha ya, untuk mempertahankan si orang tersebut mau datang silahkan, mau pergi juga silahkan gitu kan. Wah. Kalau kayak gitu ya, keadaan sama aja. Pada akhirnya ya, begini-begini terus kan. Semuanya itu ya, saya lihat masalahnya, problemnya itu ya. Sebenarnya ada pada diri kalian sendiri. Kalian ingin mencari sebuah kejelasan, tapi kalian tidak ada, gimana ya bilangnya ya. Beberapa orang dari Jodhia Aquarius seperti tidak ada melakukan usaha apapun untuk menemukan si kejelasan tersebut. Kalian hanya duduk, diam diri aja, menikmati kehidupan kalian, berusaha untuk mencintai diri kalian sendiri kan, tanpa berusaha melakukan sesuatu gitu kan. Kayak ya, hanya duduk berpangku tangan menunggu apakah ada orang yang datang masuk ke dalam kehidupan kalian. Tapi ya, begitu ada orang datang ke dalam kehidupan kalian, juga kalian nggak respon si orang tersebut. Jadi ya, orang itu kalau misalnya ditanya Jodhokan, ya Jodhok kalian itu ibaratnya masih datang dan pergi. Setelah datang ya, ini bukan salah orang lain sih saya lihat ya. Bukan salah orang lain kalau orang itu tiba-tiba pergi dari hubungan ini. Karena kalian tidak memberikan respon kepada mereka. Karena saya lihat, The Hero Fund ya, kalian ingin berkomitmen yang serius tapi kalian takut. Mungkin ya, di dalam rasa ketakutan kalian, kalian menyuruh si orang itu tunggu ya, kasih saya waktu gitu kan. Oke, setelah dikasih waktu kan, eh, kalian malah di-empress, nggak memberikan kejelasan pada orang itu. Hingga pada akhirnya orang itu pergi dari kehidupan kalian. Kayak gitu guys, ya. Niatan untuk serius ibaratnya ya, ujung-ujungnya kayak bubajir lah ya. Kayak berujung sesuatu yang bubajir sia-sia gitu kan. Hanya karena diri kita tidak ada upaya. Tanpa ada respon sedikitpun kepada si orang tersebut. Nanti setelah orang itu pergi ya, barusan kalian tiba-tiba merenung lagi kembali. Loh, kok orang ini pergi dari diri saya, kan? Kalau saya lihat di tebaran kartu ini ya guys ya, orang itu pergi bukan karena orang itu memang sengaja ingin mempermainkan kalian. Nggak ada. Orang itu udah berusaha untuk serius kepada diri kalian. Tapi kaliannya itu kayaknya yang tidak memberikan kejelasan. Beberapa orang dari jodian Aquarius kayaknya tidak memberikan respon berbentuk apapun kepada si orang itu. Lebih cenderung kayak kalian itu main tarik ulur, kasih saya waktu gitu kan. Tapi ya, setelah ditarik di ulur gitu kan, tau-taunya orang itu tidak mendapatkan kejelasan dari kalian ya wajar. Kalau misalnya orang itu pergi dari hubungan ini kan. Karena waktu kita ini kan, waktu orang tersebut kan berharga banget kan. Nggak boleh disiasiakan. Nanti setelah pergi ya, barusan kalian kayak menyesal sendiri The Hierophant ya. Ya, padahal saya udah tumbuh rasa cinta kepada dia. Kenapa dia tiba-tiba pergi? Ibaratnya terlambat. Nah, kayak gitu. Terlambat ya. Nasib sudah menjadi bubur kan. Sudah tumbuh perasaan eh, tau-taunya ya. Orang itu sudah tidak sabar lagi menunggu diri kalian dan dia udah pergi. Dan setelah dia udah pergi, kalian malah merenung sendiri kan. Menunggu dia balik. Tau-taunya dia itu nggak balik. Kan? Oke. Saran dan pesan di sini ada kartu The Sun. Ini ada Jodiac Leo. Sebenarnya saran pesannya itu disuruh kalian ya, kalau bisa ya. Sorry ya guys ya. Jadi orang yang jelas dikit lah ya. Yang lebih bisa memberikan kejelasan dikit ya. Jangan gantung-gantung gitu ya. Kalau memang udah ready untuk menjalin hubungan, ya silahkan. Kasih dong kejelasan pada orang kan. Kasih dong respon kalian pada orang. Tapi kalau misalnya kalian masih belum ready karena masih ada tersangkut rasa takut kan. Rasa trauma dari masa lalu gitu kan. Jangan menjalin hubungan terlebih dahulu. Kalian disuruh The Sun ya, cintai diri kalian, bahagiakan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Jangan mengharapkan yang namanya cinta itu. Oke. Percuma nanti ujung-ujungnya ya, ya pergi kan. Setiap orang yang datang ke dalam hidup kita kan. Kalau tidak mendapatkan kejelasan dari diri kita ya, orang itu bakalan pergi. Kita juga nggak bisa kayak menyalahkan si orang itu. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Kepada kalian jadi Aquarius ya. Berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik. Ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak pernah mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau. Kenapa lakukan aja personal reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca di dalam readingan saya ini lebih spesifik ya. Kita difokuskan kepada masalah kalian sendiri aja. Bukan kepada masalah orang banyak. Kayak gini guys. Yang belum tentu cocok. Oke. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana Jodhia Aquarius. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.